Dear Arab Udah lama gue mau bikin video ini Cuma menunggu waktu yang tepat Gue rasa sekarang waktunya Gue kenal lo sebagai youtuber gaming Yang suka collab juga sama youtuber lainnya Saat gue ikut youtube creator camp Lo udah jadi youtuber kelas A Eric Colling bener Lo emang suka ngomong aja Bangsa Tapi dia salah Ketika bilang lo terkenal cuma karena hal itu Menurut gue lo terkenal karena banyak hal Lagu dia jadi iklan google Karena jadi lagu paling banyak dicari saat itu Di youtube juga jadi lagu paling populer Karena itu Gue ketemu lo secara langsung Saat bikin youtube rewind 2016 Bareng Chandra Leo Masih kaku-kaku gitu ngobrolnya kita Youtube rewind yang bagus Sebagai youtuber baru yang subscribersnya belum 30k Gue dapet porsi cukup oke di videonya Lo dan beberapa youtuber disana ngajakin collab Tapi dalam pikiran gue Gue akan ngajakin collab Kalau subscriber gue udah lebih dari 100k Jadi gak manjat-manjat amat Walaupun mungkin lo basa-basi saat itu Thank you buat ajakannya Gue semakin giat bikin konten Supaya bisa collab sama kalian Karena katanya Salah satu cara mengembangkan channel youtube Adalah dengan kolaborasi Tapi kalaupun kolaborasi Harusnya punya dua sisi berbeda Yang saling menguntungkan Makanya gue mencari sisi itu Buat ditanamkan di channel dunia manji Waktu berjalan Gue merilis single baru di semester awal 2017 Bidadari Tak Bersayap Trending nomor satu youtube Gue gak tau maksudnya lo dukung apa enggak Tapi lo post foto di twitter dengan hashtag Bidadari Tak Bersayap Well, thanks Lalu suatu hari lo berkolaborasi sama Mas Deddy Kontennya bagus Menarik Tapi ada beberapa hal yang gue gak setuju Misalnya ini Ya, tentu saja Berhenti dengan konten teman 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 You are the family friendly itself Lo yang ngatur kapal lo sendiri Lo nakodanya Lo orang tuanya Aska bisa mikir seperti ini Karena orang tuanya seperti ini Bukan karena gue yang kayak gini Thank you Thank you very much Kenapa orang harus stop bikin family friendly content? Akhirnya gue bereaksi membuat sebuah video Intinya Gue mengerti bahwa lo mengeluarkan kalimat kasar untuk ekspresi Dan gue mengingatkan aja Sebagai bapak dengan lima anak Bahwa banyak penonton lo adalah anak-anak Dan lo adalah salah satu youtuber dengan pengaruh paling besar Yang pastinya bisa menyetir mereka dengan konten lo Baca aja komennya Siapa yang pro, siapa yang kontra Terlihat rentang usianya Juga pemilihan kosa kata yang mereka pakai Lalu lo jadi marah Karena ada footage yang menurut lo gak pas dan menggiring opini Gue whatsapp cuma dibaca Gak dibalas Gue ajak lo buat menyatakan ketidaksetujuan lo Lo gak balas Beberapa waktu kemudian Lo sikat gue di twitter Digi banget nada lo Lo gak pakai fitur reply Tapi retweet Sampai akhirnya banyak followers lo ngata-ngatain gue Followers gue gak gitu Mereka menyimak Tanpa ikutan ngatain Walau di kolom DM dan whatsapp Banyak yang dukung dan menyabarkan gue Sebagai orang yang merasa lebih tua Gue tetap berargumen Tapi gak ninggi Gue ngajakin lo berkali-kali buat ketemu Tapi lo gak mau Perang twitter itu Gue akhiri Saat lo ngomong begini Lo belagu banget rak Untuk sebuah video reaksi yang pesannya bagus dari gue Untuk banyak orang tua dan kreator Lo bisa sebegitu marahnya Sampai ngomong merendahkan gitu ke gue Walau memang kenyataannya viewer gue masih dikit Tapi kan gak seisi cheeky lies Saat itu pikiran gue bilang Gue akan buktikan sama lo Gue akan membuat banyak video Dengan views banyak Tanpa bawa-bawa nama lo Well, I did it I made a lot of trending videos Without using your name on the title And your face on my thumbnail I did it Kita ketemu di Youtube FanFest 2017 Di sebuah koridor Kalau lo masih ingat Just you and me Gue mengulurkan tangan untuk ngajar salaman Tapi lo melengos Asli lo emang belagu Ada peristiwa gak enak di Youtube FanFest itu Berkaitan sama sound Gue dan beberapa teman Indomusikgram Rasa dirugikan Sebagai musisi profesional Gue protes Lalu lo bikin story Yang bilang kami manfaatin momen Dengan tanda kutip di kata Seniman profesional Padahal kan lo juga musisi profesional Di World Genius Rap Musik jadi profesi Dan lo juga mendapatkan bayaran untuk itu Lo musisi profesional Tapi bagusnya Dengan kejadian itu Semuanya malah jadi selesai Lo dengan besar hati Minta maaf sama gue Buat perkataan itu Gue hargai Lalu kita jadi ngobrol Dengan asik-asik aja Kita juga ketemu di sebuah acara Gue nyanyi Lo di bangku penonton Hari itu Gue akhirnya merasa Semua udah baik-baik aja Antara lo sama gue Walaupun setelahnya Hampir gak ada interaksi Gue merasa semua oke aja Itu cuma masalah lingkungan main Yang gak bersinggungan Gue masih mengamati perkembangan lo Sampai akhirnya ada drama Yang terjadi Dari distract Eric Colling No smile Youtube geger Rame banget yang bahas Lalu lo delete channel Sebuah plot twist yang gila banget Arab ketrigger Arab takut sama Eric Colling Arab ngaku kalah Arab playing victim Apapun alasannya Hal yang gue sayangkan Kenapa lo harus delete channel Di saat lagi rilis album solo Yang udah lo gadang-gadang sejak lama Sayang banget Banyak yang bikin video tentang itu Banyak prediksi Walaupun banyak juga yang minta gue bahas Gue memilih untuk mengamati Sampai akhirnya ada video dari Father of YouTube Mas Daddy Yang bilang bahwa akan ada Sebuah kejadian besar setelah ini Dan harinya datang Sebuah video lo berjudul Hello Menjawab drama ini Lo yang belagu Lo yang sombong Lo yang kayak tak kata-katanya Saat menyerang gue dulu Hilang saat gue nonton video Hello itu Video Mas Daddy Dan video POV Di channel Cameo Project Apapun yang melandasi Keputusan lo delete channel Penyelesaian yang lo lakukan Adalah sesuatu yang keren Ini seperti membalas kejahatan Dengan kebaikan If the drama is a game You win the game Gue gak tau saat ini Lo menganggap gue gimana Tapi gue salut sama lo Lo udah jadi legend di YouTube Dan sialnya gue belum sempet collab Dengan kondisi channel gue Yang punya subscriber Cukup banyak sekarang Gapapa kalo lo dan orang lain bilang Kali ini gue manfaatin lo Buat viewer dan subscriber Banyak orang kok melakukannya Dan yang terpenting juga Banyak video gue lain Punya viewers banyak I'm done Good luck rap Semoga lo makin banyak Menebar hal-hal baik Di dunia ini Sekarang apapun lo pernah ada Di mata gue dan mata orang lain See you in a real world See you at YouTube FanFest 2018 Kalau dibilang manfaatin Arab Saya akan memanfaatkan untuk hal yang baik Temen-temen yang udah nonton video ini Nonton channel Tim Tuan Ada lagu judulnya Hear Me Itu adalah lagu dari Chandrelio Anantafini Dan banyak youtuber Juga musisi Itu kami bikin lagu Untuk anak-anak di Lombok Dan temen-temen jangan lupa untuk klik link Yang ada di description Untuk memberikan sumbangan yang melalui Kitabisa.com Jangan lupa senyum Hari ini Jangan lupa sihat Sub indo by broth3rmax